10 Aplikasi Chatting dan Dating Bar-Bar Anti-Banet Seperti yang kamu ketahui, saat ini sudah banyak sekali aplikasi chat yang bisa dipakai dating bar-Bar. Aplikasi chatting dan dating bar-Bar tersebut sudah kembali bisa di-download di beberapa situs baik di Playstore maupun di APK Mod. Aplikasi chatting dan dating ini memungkinkan kalian bisa berinteraksi dengan banyak orang di luar sana dan bisa juga menemukan pasangan. Oh iya, mumpung kita lagi bahas aplikasi ini. Jadi, bagaimana, apakah kamu tetap penasaran terkait pembahasan kita kali ini mengenai aplikasi chatting bar-Bar? Jika iya, yuk tunggu apa lagi, tanpa basa-basi. Berikut ulasannya. Di posisi ke-10, Totop. Totop adalah aplikasi chat. Selain itu, bahkan aplikasi ini juga digunakan untuk menyadap berbagai informasi dan juga identitas dari para penggunanya lho. Jadi, sebaiknya kamu jangan menggunakan aplikasi pencuri data ini ya. Walaupun begitu, Totop masih merupakan salah satu APK VCHAS yang tidak ada di Playstore tapi ramai peminatnya. Oh iya, bagi kamu yang ingin mencoba aplikasi chat dewasa yang pernah dilarang di Playstore ini, dapat mendownloadnya. Melalui link yang disediakan di kolom deskripsi. Di posisi ke-9, MeetKing. MeetKing. MeetKing adalah aplikasi chat yang bar-Bar. Hal ini sendiri terjadi karena aplikasi tersebut telah melanggar peraturan ketat yang telah dibuat oleh Google, mengenai hal-hal yang berbau dewasa. Selain itu, sebelumnya aplikasi MeetKing ini juga bisa dikoneksikan ke Facebook, Instagram, dan sebagainya. Namun, sayangnya saat ini aplikasi tersebut sudah tidak bisa lagi melakukannya. Oh iya, bagi kamu yang ingin mencoba aplikasi chat dewasa yang pernah dilarang di Playstore ini, dapat mendownloadnya melalui link yang disediakan di kolom deskripsi. Di posisi ke-8, Hot or Not. Hot or Not. Hot or Not adalah aplikasi chat karena kasus yang lumayan berat. Selain itu, sebelum terkena kasus, aplikasi Hot or Not ini sendiri banyak digunakan oleh orang-orang untuk mencari pasangan lewat intake. Renet. Namun, karena Hot or Not terkena kasus, aplikasi ini terpaksa dihapuskan dari Playstore. Namun, kabar baiknya Hot or Not masih tersedia di internet. Oh iya, bagi kamu yang ingin mencoba aplikasi chat dewasa yang pernah dilarang di Playstore ini, dapat mendownloadnya melalui link yang disediakan di kolom deskripsi. Di posisi ke-7, How OTT. How OTT. How OTT adalah aplikasi chat dewasa menyalahgunakan hak yang dimilikinya. Selain itu, aplikasi ini sendiri sebelumnya memang banyak digunakan oleh orang-orang untuk mencari pasangan di internet. Namun, sama seperti aplikasi cari pasangan lainnya, How OTT terpaksa undur diri dari dunia seperti ini. Oh iya, bagi kamu yang ingin mencoba aplikasi chat dewasa yang pernah dilarang di Playstore ini, dapat mendownloadnya melalui link yang disediakan di kolom deskripsi. Di posisi ke-6, Discreet Dating. Discreet Dating. Discreet Dating adalah aplikasi chat dewasa karena aplikasi ini bersifat bar-bar. Maksudnya, dengan menggunakan aplikasi ini, kamu dimungkinkan untuk melakukan tatap muka dengan lawan jenis yang juga menggunakan aplikasi Discreet Dating. Jadi, bisa dibilang aplikasi ini adalah alat yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk mencari pasangan secara online. Oh iya, bagi kamu yang ingin mencoba aplikasi chat dewasa yang pernah dilarang di Playstore ini, dapat mendownloadnya melalui link yang disediakan di kolom deskripsi. Di posisi ke-5, Tinder. Tinder, Tinder adalah aplikasi chat dewasa. Namun, kabar baiknya aplikasi ini tidak lagi dilarang di Playstore. Tidak tahu mengapa, namun yang pastinya dulu aplikasi untuk mencari pasangan secara online ini memang dilarang oleh Playstore untuk berada di toko aplikasi merek. Ah, oh iya, bagi kamu yang ingin mencoba aplikasi chat dewasa yang pernah dilarang di Playstore ini, dapat mendownloadnya melalui link yang disediakan di kolom deskripsi. Di posisi ke-4, Tantan. Tantan, Tantan adalah aplikasi chat dewasa karena dulunya sempat terjadi kasus yang lumayan berat. Namun, hal itu sendiri terjadi di masa lalu. Karena, sekarang aplikasi bertemu cowok tampan, yaitu Tantan ini sudah kembali ada di Playstore dan dapat kamu gunakan seperti biasanya. Oh iya, bagi kamu yang ingin mencoba aplikasi chat dewasa yang pernah dilarang di Playstore ini, dapat mendownloadnya melalui link yang disediakan di kolom deskripsi. Di posisi ke-3, OmeTV. OmeTV. OmeTV adalah aplikasi chat dewasa, karena sebelumnya sempat terjadi masalah yang cukup besar, hingga berdampak ke media sosial lainnya. Namun, kabar baiknya aplikasi ini telah kembali di Playstore, karena masalah yang terjadi dulu tersebut telah diselesaikan secara baik-baik. Oh iya, bagi kamu yang ingin mencoba aplikasi chat dewasa yang pernah dilarang di Playstore ini, dapat mendownloadnya melalui link yang disediakan di kolom deskripsi. Di posisi ke-2, MeChat. MeChat adalah aplikasi chat dewasa, karena sebelumnya banyak pengguna yang menyalahgunakan aplikasi ini. Salah satu kesalahan tersebut sendiri adalah penipuan. Pasti kamu tahu bukan, bahwa aplikasi MeChat sering digunakan oleh orang-orang untuk menjadi hode dan melakukan penipuan terhadap lawan chat. Hatnya, nah, oleh karena itulah aplikasi ini dilarang. Namun, tidak tahu mengapa, sekarang aplikasi ini sudah ada kembali di Playstore. Oh iya, bagi kamu yang ingin mencoba aplikasi chat dewasa yang pernah dilarang di Playstore ini, dapat mengklik link downloadnya di deskripsi. Dan di posisi ke-1, Badu. Badu adalah aplikasi chat dewasa. Hal ini sendiri bisa terjadi sama halnya dengan aplikasi chat dewasa lainnya, yaitu kasus dan semacamnya. Selain itu, walaupun telah berulang kali dilarang, entah mengapa aplikasi Badu ini masih saja muncul di Playstore. Mungkin, aplikasi ini memiliki orang dalam Google. Oh iya, bagi kamu yang ingin mencoba aplikasi chat dewasa yang pernah dilarang di Playstore, klik linknya di bawah deskripsi. Nah, itulah tadi 10 aplikasi chat dewasa bar-bar jadi. Bagaimana menurut kamu, apakah pembahasan mengenai aplikasi yang pernah dilarang di Playstore ini menarik? Jika iya, jangan sungkan untuk mengatakan pendapat kamu lewat kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton!